BMKG Bengkulu memperkirakan akan terjadi hujan lebat disertai petir dan badai yang melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Cuaca buruk diperkirakan akan terjadi di hampir seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Hujan deras disertai petir dan badai diprediksi akan terjadi hingga tanggal 25 Mei mendatang. Perakirawan BMKG Padmawati Bengkulu, Anjas Man, mengatakan kondisi cuaca buruk ini dikarenakan adanya tekanan rendah di Samudera Hindia Barat Bengkulu. BMKG juga menghimbau masyarakat terutama yang tinggal di banteran sungai dan pesisir untuk mewaspadai potensi bencana banjir bandang ataupun angin kencang. Masyarakat diminta untuk seluas pada dan meningkatkan kewaspadaannya. BMKG Bengkulu mengkirakan buat tanggal 23 hingga tanggal 25 Mei 2022 dikirakan terjadi hujan lebat disertai petir di hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk tanggal 23 sendiri itu di daerah Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Serumah, Bengkulu Selatan, dan Kawur. Sedangkan untuk tanggal 24 hingga tanggal 25 Mei itu di hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dikirakan terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Dan itu cuaca ekstrim itu berpotensi terjadinya bencana awal? Ya, sangat berpotensi terjadi banjir dan tengah longsor. Ada pun beberapa wilayah memiliki resiko potensi dilanda banjir dan longsor di Provinsi Bengkulu. Di antaranya, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahyang, Seluma, dan sejumlah wilayah lainnya termasuk kota Bengkulu yang menjadi wilayah langganan banjir saat hujan deras. Yan Berlian, TPR Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!